Intro Dalam sebuah hubungan, pola pikir seseorang dapat berubah dan dapat dipengaruhi secara alami oleh pasangannya. Kali ini saya akan bereksperimen bersama Deswita dan Ferry. Kali ini saya akan bereksperimen bersama Deswita. Minum. Ferry Deswita. Thank you for waiting. Sama-sama sama Romy. Sibuk apa Ferry sama Deswita? Aku ngurus anak, dia tugasnya cari duit. Sebelumnya pacaran berapa lama? Lupa Pak, saya kan pacarannya kayak I love you. Oh nggak gitu. Kedekatannya sama Deswita? Kelopnya mulai masuk sebelum pacaran atau setelah menikah? Misalnya pada saat saya narik nafas, dia masuk ngomong. Itu yang saya ngerasa, ini soulmate gue nih. Nah, saya sih pengen menguji dengan sebuah eksperimen yang mungkin belum pernah dipikirkan. Pernah dipakai dalam perang dingin. Di Cold War. Namanya remote viewing. Bagaimana seorang mata-mata dari negara lawan bisa memata-matai negara tersebut. Masuk ke tempat rahasianya. Tanpa harus meninggalkan posisi dia duduk dimana. Rate keberhasilannya nggak pasti. Nah, kenapa saya bawa disini suami istri. Kemistrinya ada. Kliknya ada. Nah itu mau di test. Nah, saya pakai hati ya. Bentar hati. Saya ambilnya. Ya, kalau bahasa suara itu hati itu yang pakai hati. Hati ya, bete ini hati. Handy talkie. Dimana nanti satu akan dibawa Deswita, satu akan dibawa Ferry. Dan untuk pemirsa dirumah saya nggak minta Deswita sama Ferry untuk berpura-pura kan. Jadi kalau berhasil, yang hebat kalian berdua. Kalau gagal yang salah kalian berdua. Iya bener. Aduh, aku udah ragu. Silahkan di test dulu. Silahkan di test dulu. Cik, cik, satu. Oke ya, denger ya. Aku jadi sender, dia jadi receiver. Aku yang ngirimin pesen, dia yang harus ngerima. Jadi nanti selama di luar Deswita sama saya, Ferry di sini pakai hati. Nanti saya minta Ferry sama Deswita memfokuskan simple, tiga objek. Eksperimennya adalah kita harus memilih tiga buah benda secara random. Benda apa aja yang kita lihat. Tapi gunakan bahasa orang kinesthetik. Karena mudah-mudahan apapun yang dirasakan Deswita mudah-mudahan. Ferry juga bisa dapet. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Saya pingin dulu istri keluar. Silahkan, silahkan. Masih dibalikin dengan papa. Hei papa. Masih perutaman luar banget. Hati-hati ya. Gapanpun Deswita melihat objek yang menarik, mau stop. Stop aja, gimana aja. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Gimana? Di sini dulu. Di sini? Di sini dulu. Oke. Dan Romy gak memberikan spesifikasi misalnya gini. Gak mengarahkan gitu. Dipikirannya Deswita bayangin menyentuh objek itu ya. Yang ada di sini kan banyak. Kalau Deswita udah dapet objek di sini. Bilang udah. Oke. Jangan kasih tau saya. Saya gak mau Deswita berpikir somehow saya kasih tau Ferry. Iya. Udah aku udah dapet objeknya. Udah, oke. Hati-hati yang saya ambil. Yang nomor satu di belakang punggung saya ditulis aja kalau sudah dilipet. Sudah. Dilipet kertasnya biar saya gak bisa lihat. Kalau udah taruh di jelas. Udah. Oke. Sudah. Yang, aku udah ngebayangin satu objek. Aku udah tulis. Sekarang giliran ayah yang tulis. Ini adalah objek yang pertama. Bayangin apa yang aku bayangin ya. Pas merem, kayak ada... Kalau udah selesai ditulis, kasih tau ya. Oke. Bentar saya tulis dulu. Lama amat Bapak ngejar gimana sih? Sudah saya tulis. Tenang aja. Sekarang kita akan jalan untuk cari objek yang kedua. Anytime udah memutuskan objek yang kedua. Ada jutaan objek yang ada di tempat ini. Dash it up. Sudah siap? Sudah. Sudah dapet? Sudah. Sudah? Sudah. 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 Boleh ditulis, kambarin. Durian Montong 1, Durian Montong 1. Ini Buah Duku sudah selesai menulis gitu. Oke, ke Cebong Bantet sekarang akan pindah lagi untuk mencari lokasi atau objek yang ketiga. Oke, Desita berhenti di sini? Iya. Sudah dapat fokus objek yang ketiga ya? Oke. Sama seperti tadi, dituliskan. Tulis dulu ya. Sudah, dilipat kertasnya. Masukin di gelas. Sama seperti tadi, dituliskan. Sama seperti tadi, dituliskan. Sama seperti tadi, dituliskan.